Beda sih, udah pasti beda banget. Sekarang udah punya tanggung jawab lebih. Udah ada anak terus dan suasananya juga beda sih setelah ada Nord. Setelah ada Nord di rumah tuh kayak lebih happy aja sih, lebih ngebawa kesenangan di rumah. Momen yang paling gak bisa dilupain. Pas lahiran sih. Itu jelas banget gak bisa dilupain. Gue bener-bener ngeliat-ngeliat di depan mata kepala gue sendiri gitu. Nord lahir, dia nyampe di bumi, tangisan pertamanya gue denger. Gue liat kulitnya dia seperti apa pas baru keluar. Gue ada di samping Rini. Gue ngeliat-ngeliat, iya ngeliat semuanya lah prosesnya itu wow banget sih gak bisa dilupain. Berantem, berantem pernah tapi gak ada yang berantem besar banget gitu. Itu gak selama waktu masih pacaran sih ada berantem besar banget. Tapi gak banget juga sih. Kayaknya gak ada berantem yang gimana banget sih. Dan biasanya tuh kalo misalnya berantem kayak dalam hari itu juga selesai berantemnya. Entah gue yang salah atau Rini yang salah. Tapi diantara kita berdua pasti ada yang minta maaf duluan gitu. Maksudnya ya gak usah kayak malu-malu atau jual-jual mahal gak mau minta maaf gitu. Udah diomongin dari awal sih. Pokoknya kalo ada apa-apa tuh omongin aja sampe selesai. Jangan ada yang malu minta maaf duluan. Ya pikirin aja kalo kita nih lagi teamwork, kita lagi teamwork, kita lagi kerjasama. Jadi yaudah jalanin bareng-bareng, selesain bareng-bareng. Rini itu dia tuh perhatian banget, perhatian. Sosok yang overthinking juga. Di overthinking, dia adalah ibu yang baik, istri yang baik. Dia ngurusin Nord itu 100% maksimum banget lah effortnya. Mau jam berapa aja, Nord bangun pasti diladenin. Ya karena dia juga basically dia suka banget anak kecil. Terus sekarang dia punya anak kecil punyanya dia sendiri, punya kita gitu. Ya dia sosok yang sangat baik sih. Bantuin dong pasti. Apalagi waktu awal-awal baru lahir, itu gue bener-bener standby sampe pagi. Jadi kalo misalkan Nord tiba-tiba nangis di tengah malem. Karena kan gue susah bangun nih kalo misalnya malem-malem gitu. Jadi kayak mendingan gue standby deh gak usah tidur. Begitu Nord bangun, gue langsung angkat gendong. Kalo misalkan emang dia masih bisa tidur, yaudah tidurin aja dulu. Biar Rini gak bangun biar dia istirahat dulu. Karena kan pasti capek kan. Mesti nyusuin kayak 2 jam sekali nyusuin. Jadi pasti istirahatnya kurang banget. Jadi yaudah gue coba tidurin dulu. Kalo udah gak bisa tidur, baru gue bangunin Rini nih. Dia mau nyusuk terus yaudah yang dibutuhin apa? Rini mau minum atau butuh ngambil bedongnya Nord. Atau butuh ngambil ini. Itu segala macem pasti semuanya gue sediain. Pasti gue bantuin ambil bolak-balik segala macem. Dan gantiin popok juga. Kalo kata Rini justru ngegendong sama gantiin Pampers sama gak bedong. Itu jagoan gue daripada Rini. Katanya Rini seperti itu. Gue pengen coba arahin ke arah musik sih. Tapi gue karena inget bokap juga kayak yang tadi gue cerita. Bokap gue gak pernah maksain kalo gue mau apa-apa. Gue lebih suka kemana-kemana gak pernah dipaksain. Jadi gue juga gak mau maksain sih. Gue tapi akan coba mengarahkan ke musik. Kalo misalkan emang gak fit disitu ya. Pilih aja yang mana. Yang penting fokus. Yang penting bener-bener tekun dijalaninnya. Belom sih. Tapi dia kalo denger musik itu sangat-sangat sensitif banget. Waktu itu pernah si lagu Vincent itu tadi. Lagunya James Blay. Dia pernah waktu itu kita lagi di Bandung. Lagi manggung. Terus dia nangis tantrum banget. Nangis kencang banget. Mau dikasih susu, mau dikasih asi. Dia gak mau. Terus kayak digendong-gendong dia juga tetep. Pokoknya diajak main segala-macem tetep nangis. Terus gue iseng. Akhirnya gue coba setelin. Gue keluarin handphone. Gue setelin lagu itu. Dia diem total. Gue kayak wow. Ini keren banget. Gue sambil kasih liat videonya kan videoclipnya. Dia diem aja ngeliatin. Begitu lagu itu abis. Terus dia kayak. Uuuuh. Kayak minta lagi. Gue play lagi tuh lagu. Dia diem lagi. Wah gue beneran. Hebat banget sih. Tapi kayaknya memang ada hubungannya. Sebenernya waktu Rini hamil. Hamil udah mulai hamil-hamil akhir gitu. Udah bulan-bulan akhir. Gue lagi suka banget lagu Vincent itu. Jadi kayak setiap hari gue bener-bener dengerin. Mungkin dia kayak inget kali. Kerikol lagi. Ini waktu gue masih di perut nih. Gitu. Hmm. Tiga enam. Enggalah. Ehh. Tiga sih. Tiga cukup lah. Formasi cowok-cowok cewek gitu. Lucu kayaknya ya. Cowok-cowok. Terus paling kecil cewek. Jadi. Si anak cewek ini dijagain sama kakak-kakaknya. Hehehe. Inspirasi gue itu ada James Blake. Ada Samfa. Ada Radio Hat. Ada Tom Yorknya sendiri juga. Ada Bear Cups. Ada. Banyak sih yang gue dengerin. Tapi yang sekarang-sekarang ini. Akhir-akhir ini gue lagi dengerin. Ya lima itu. Kenapa ya. Gak tau deh. Gue dari jaman gue. Kenal musik awal-awal. Dari SD. Itu gue kayak ngerasa. Selera. Bukan selera musik ya. Yang gue dengerin tuh explore banget sih. Gue. Bisa tiba-tiba suka ini. Terus tiba-tiba suka yang bener-bener 180 derajat beda gitu. Kayak dulu gue. Waktu SMP tuh gue suka banget dengerin traditional jazz. Yang instrumental-instrumental. Terus begitu SMA gue sukanya death metal. Yang kayak bener-bener 180 derajat beda. Terus tiba-tiba gue suka lagi bread rock. Terus tiba-tiba gue suka lagi ini. Itu. Jadi kayak. Explore banget sih. Dan gue gak tau kenapa gue. Lagi suka sama mereka ini nih. Kayak emang. Tiba-tiba lagi kesitu aja. Gitu sih. Kayak James Blake ini. Sebelumnya gue tuh suka. Noizia. Noizia itu kayak DJ dari Belanda. Electronic DJ producer dari Belanda. Yang musiknya tuh kencang banget. Gue dengerin Skrillex. JQ. Zomboy. Macem-macem lah yang kencang-kencang gitu. Terus tiba-tiba. Ketemu James Blake. James Blake itu yang musiknya bener-bener pelan banget. Down tempo banget. Yang ambience banget gitu. Tiba-tiba suka gitu. Emang. Jadi kayak gak ketahuan sih pathnya bakal kemana. Jadi ya. Gak tau nih. Tiba-tiba moodnya lagi kesini aja. Lagi suka ini. Referensi tuh udah pasti sih. Mesti ada referensi. Maksudnya kita tuh suka. Suka dengerin siapa. Dengerin banyak musik. Biar colornya juga lebih berwarna. Tapi kalo misalkan untuk nyiptain musik yang baru. Yang fresh. Mungkin formulanya itu bisa kayak. Gue juga belajarnya dari James Blake juga. Gue pernah liat salah satu interviewnya dia. Dia lagi di satu toko musik. Terus ada interviewernya nanya. Lo lagi beli album apa aja. Terus dikasih liat sama dia albumnya. Dia ada beli 5 album. Itu kalo gak salah gue lupa ada siapa aja. Ada Artatum. Artatum itu piano player jazz. Terus ada penyanyi. Penyanyi jazz jaman dulu juga ada. Terus lagu. Terus abis itu ada. Flying Lotus kalo gak salah sama Burial. Itu dia kayak musisi electronic dubstep. Yang nyelem banget gitulah musik-musiknya. Terus ada Outcast juga. Terus sama satu lagi ada Angelic Choir. Jadi kayak lagu-lagunya tuh. Yang isinya tuh isinya choir-choir. Kayak choir-choir gereja. Atau choir-choir orkestra. Kayak gitu-gitulah. Terus gue dengerin lagunya James Blake. Semua yang ada di album itu. Kayak Artatum. Terus ada si Outcast dan segala macemnya. Terus semuanya ada di dalam albumnya si James Blake. Jadi kayak. Dia nyomot formula. Atau satu formula dari si A. Terus nyomot formula dari si B. Dari si C. Terus jadi satu. Akhirnya jadilah seorang James Blake. Yang musiknya tuh sangat-sangat fresh. Dan akhirnya gue coba juga gitu. Untuk melakukan metode itu. Gue dengerin si ini. Gue suka bagian ininya si James Blake. Gue suka bagian ininya si Radiohead. Gue coba. Oh ya gue ambil deh nih. Intisarinya dari James Blake. Dari si Radiohead dari ini. Dan akhirnya bikin sesuatu yang baru. Sunwave ada dong tetap. Sunwave tetap jalan. Tapi kemarin kan sempet vakum dulu. Karena Rini hamil. Terus baru melahirkan. Dan lagi sibuk nyusuin segala macem. Sekarang Nord udah mulai besar. Kita lagi progress lagi buat albumnya. Karena albumnya tuh udah lama banget sebenernya sih. Udah. Udah rencananya tuh udah dari tahun 2017. Sampai sekarang masih belum keluar juga. Bakal bakal ada. Ini kita udah lagi progress kok. Hopefully sih sebenernya akhir tahun sih. Hopefully tahun ini bakal ngeluarin single dulu sih. Single dulu aja. Sebenernya. Keinginan yang belum tercapai dan terpenuhi. Bikin album sendiri sih. Bikin album sendiri tuh gue pengen banget. Tapi yang bener-bener musiknya sesuai apa yang gue pengen aja sih. Dia alias gue sendiri. Jujur bikin musiknya. Sama gue pengen nonton konsertnya James Blake lagi sih. Karena kemarin waktu gue nonton dia. Gak puas kayak cuma satu jam. Jadi gak puas. Gue pengen nonton solo konsertnya dia. Gitu sih.